Halo Brother, kembali lagi di channel Gridmotor Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Kali ini Gridmotor akan membongkar biaya untuk menjadi murid Valentino Rossi di VR46 Riders Academy Namun sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu channel Gridmotor Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang roda 2 Kalau sudah, mari kita lanjut videonya Selain Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli VR46 Riders Academy juga mengelahirkan banyak pembalap muda lainnya yang telah mencapai kelas MotoGP Seperti Luca Marini, adik dari Valentino Rossi dan Marco Bezzechi Yang juga merupakan pembalap tim dari Muni VR46 Marco Bezzechi sendiri telah menjadi pembalap yang sangat konsisten di kelas teratas ini Juga mencetak podium pertamanya di sirkuit Ascend Anak muda dari Rimini itu memiliki keinginan gila untuk tampil di level tertinggi Yang telah diakui sebagai pembalap rookie of the year tahun ini Di kelas Moto2, VR46 Riders Academy berfokus pada anak-anak muda yang berkualitas Seperti Celestino Vietti Pembalap di VR46 Riders Academy lainnya adalah Andrea Migno, Niccolo Antonelli, dan Alberto Sura Mundur selangkah, VR46 Riders Academy telah mencetak pembalap muda lainnya yang berbakat Seperti Romano Finati, Niccolo Bulega, dan Lorenzo Baldassari Namun, Niccolo Bulega, dan Lorenzo Baldassari telah memutuskan untuk meninggalkan VR46 Riders Academy Hal yang sama terjadi dengan Dennis Foggia di kelas Moto3 Proyek Valentino Rossi ini telah membuahkan banyak hasil hingga saat ini Dengan banyak kemenangan dan podium Puncaknya adalah kesuksesan dari Peko Bagnaia yang telah menjadi juara dunia MotoGP 2022 Namun, ternyata selama berlatih di VR46 Riders Academy Mereka, para mulut Valentino Rossi itu tidak perlu membayar spesial pun Namun, dengan kesepakatan Jika mereka telah memulai karir profesional dan menerima gaji setidaknya lebih dari 50 ribu euro Atau sekitar 800 jutaan rupiah per tahun Mereka harus mendonasikan 10% dari penghasilan mereka ke VR46 Riders Academy Satu hal yang tidak banyak orang tahu bahwa pembalap yang masuk akademi tidak membayar apapun Ucap Carlo Casabianca, salah satu tangan kanan Rossi sekaligus pelatih di VR46 Riders Academy Mereka tidak membayar untuk nge-gym, untuk latihan di Misano Dan motor yang mereka pakai itu tidak ada biaya Ungkapnya Meskipun gratis, tidak sembarang pembalap yang bisa masuk ke akademi milik Valentino Rossi itu Hanya yang benar-benar berbakat saja yang bisa masuk ke VR46 Riders Academy Ketika pembalap mulai berkarir profesional Mereka mendonasikan 10% hasilnya untuk akademi secara resmi Sebut Carlo Tapi, tidak bisa dibilang untuk mencari untung Hal itu dipakai untuk masa depan pembalap yang ada di akademinya sendiri Tutup Carlo Nah, kira-kira dari teman-teman sendiri ada yang tertarik untuk masuk ke VR46 Riders Academy Jadi mulutnya Valentino Rossi Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya Oke, segitu dulu video dari kami Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Serta, tonton juga video-video lainnya dari channel Drift Motor Terima kasih dan wassalam Terima kasih telah menonton